Hai ini dia bahan-bahannya Bunda ini ada santan santan kelapa dari dua butir kelapa ini saya ada airnya saya kasih air sekitar dua liter santan kelapanya jadi dua liter ya di sini ada tepung beras saya pakai sekitar 300 gram dan ini ada gula merah empat putir di daun pandan dan garam secukupnya Oke kita akan lanjut merebus santannya ya ini kita masukkan santannya ya Bun kita rebus sampai mendidih selanjutnya kita masukkan daun pandan dan gulanya tadi ya gula merah sambil nunggu mendidih ya Bun santannya tadi kita siapkan wadah kita masukkan tepung berasnya tambahkan sedikit garam tambahkan sedikit garam ya campur tambahkan dengan air sampai merata ya Bu ini saya tadi pakai air kelapa ya air kelapa yang tadi yang kita buka kalau pakai air biasa juga bisa ya Bun tak harus air kelapa juga kita aduk sampai tidak ada yang gerindil ya seperti ini ya Bun Oke sekarang kita sisihkan sambil nunggu santannya tadi mendidih ya sama gulanya ini kita aduk-aduk terus ya Bun jangan sampai santannya pecah ini kalau gulanya kan gula itu macam-macam ya kadang ada yang manis ada yang enggak terlalu manis jadi kalau kurang manis bisa ditambahkan gula putih aja ya ini sudah lumayan lama sudah lumayan menyusut airnya bisa kita masukkan tepungnya ya kita masukkan tepungnya tadi pelan-pelan jangan sampai kita tinggal kita akan aduk terus jangan sampai berhenti sedikitpun ya kita aduk terus sampai dia jadi dodol oke ini Bunda ya ini sudah saya aduk sekitar 1 jam setengah hampir 2 jam dan tangan saya yang sebelah mulai membesar rasanya minyak-minyaknya juga sudah keluar ini tandanya sudah hampir mateng ya dan sebentar lagi mau saya cetak Oke ditunggu ini ya Bun keadaan masih panas begini langsung kita cetak oke ini dia Bunda sudah jadi ya dodolnya atau jenang abang atau jenang abang atau jenang abang bikinnya sebenarnya ya enggak rumit tapi lama banget ya bikinnya ini enak banget sangat manis hmm bisa dikasih taburan wijen ya ini wijennya sudah disangrai terima kasih banyak Bunda sudah menonton video saya jangan lupa subscribe like dan komen ya terima kasih banyak matur suan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati